Intro Selamat ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perguliahan struktur beton Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh analisis lentur balok tulangan tunggal Berikut merupakan bagian alir analisis pada balok persegi tulangan tunggal Pada tahap awal ada beberapa parameter yang harus kita tentukan Yaitu kuatakan beton, kemudian baja tulangan, kemudian lebar daripada balok persegi, tinggi efektif balok, dan luasan tulangan Kemudian kita perlu untuk menentukan faktor beta 1 yaitu faktor blok beton Dimana faktor blok beton ini tergantung daripada kuatakan betonnya Jadi kalau misalkan kuatakan beton kita itu lebih kecil daripada 30 MPa Maka kita langsung menggunakan beta 1 sama dengan 0,85 Kemudian jika ternyata kuatakan beton kita itu lebih daripada 30 MPa Maka kita menggunakan rumusan berikut ya Tetapi tidak boleh lebih kecil daripada 0,65 Kemudian jika kita sudah menentukan faktor beta 1 Maka kita menentukan AS balance Jadi kita review sebentar apa yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu Jadi yang disebut sebagai kondisi balance itu adalah kondisi balok Dimana bagian yang tertekan itu sudah mengalami regangan ultimate-nya Sedangkan pada bagian tulangan sudah mengalami regangan yield-nya Nah disini ada dua kategori Jadi misalkan kita memiliki luas tulangan yang lebih kecil atau sama dengan AS balance-nya Maka kita kategorikan ini sebagai balok under reinforced Sehingga disini kita bisa menghitung tinggi daripada blok betonnya Atau A-nya itu sama dengan AS x Fy dibagi dengan 0,8 FC' x B Kemudian untuk over reinforced Jika AS atau luas tulangan kita itu ternyata lebih besar daripada luas tulangan balance Maka kita menggunakan rumus ABC ini untuk menentukan tinggi daripada blok betonnya Kemudian untuk moment nominal untuk under reinforced kita bisa menghitung menggunakan rumusan berikut Kemudian untuk yang kasus over reinforced kita menggunakan rumus berikut Mari kita lanjutkan dengan contoh soal Jadi yang pertama adalah balok persegi keruntuhan tarik Jadi misalkan ditanya balok persegi dengan tulangan baja satu lapis Di sini hanya kita memiliki satu layar saja Ini satu layar saja Tulangan Kemudian tulangan desa atau tekan diapekan Jadi di bagian atas kita memiliki tulangan tekan atau tulangan desa Dan ini diapekan dalam analisis kali ini Kemudian cari moment nominal yang menyebabkan serat atas mengalami desa Jadi di sini akibat moment positif maka bagian bawah itu akan mengalami tarik Kemudian bagian atas itu mengalami tekan Nah di sini diketahui kuartekan beton adalah 21 MPa Jadi berdasarkan SNI kita yaitu SNI 2847 2019 Untuk ketentuan struktur tahan gempa Maka material beton disaratkan minimum dengan kuartekan 21 MPa Kemudian untuk kuartekan leleh baja turangan Kita menggunakan FJ 400 MPa Kemudian tinggi balok Di sini adalah 600 mm Kemudian lebar baloknya B ini Ini ditentukan B nya Adalah 300 mm Kemudian tebal selimut beton Ini kita asumsikan Dia adalah 40 mm Kalau kita merujuk pada SNI 2847 2019 Maka tebal selimut ini Merupakan fungsi daripada Exposure lingkungan Jadi paparan lingkungan Jika pada lingkungan yang agresif Maka kita membutuhkan tebal selimut beton yang lebih tinggi Kemudian jumlah tulangan lenturnya adalah 5 Di sini kita menggunakan 5D22 Kemudian diameter tulangan lenturnya adalah 22 mm Dan diameter tulangan keser atau sengkang Jadi di sini kita memiliki tulangan sengkang Kita asumsikan diameternya adalah 10 mm Kalau tadi kita memiliki selimut beton Sebesar 40 mm Kemudian di sini kita memiliki tulangan sengkang Yaitu diameter 10 mm Nah kemudian kita perlu untuk menghitung Tinggi efektif balok atau D Di mana tinggi efektif balok ini Atau D ini kita hitung Dengan rumusan Ketulangan di sini adalah satu layer Sama dengan tinggi totalnya atau H ini Dikurangi dengan tebal selimut beton Yaitu 40 mm Kemudian dikurangi dengan ketebalan Daripada tulangan sengkang ini Atau diameter tulangan sengkang ini Kemudian dikurangi dengan setengah Daripada diameter tulangan lentur Yang kita gunakan Jadi kita akan mendapatkan Tinggi efektif balok adalah sekian Kemudian kita perlu menentukan Faktor tegangan blok atau beta 1 Yang ini merupakan fungsi Daripada kotakan beton Kebetulan kita menggunakan Kotakan beton yang lebih kecil Daripada 30 MPa Sehingga kita langsung menggunakan Beta 1 sama dengan 0,85 Kemudian kalau kita hitung Luas tulangan kita untuk 5D22 Itu adalah sekian Ini AS nya Kemudian kita perlu menghitung Luas tulangan balance Atau ASP di sini Kita mendapatkan rangka 3680 MPa persegi Kemudian kita perbandingkan Antara AS ini yang kita punya Dengan ASP Jadi ternyata AS kita ini Ternyata lebih kecil Daripada AS balance Jadi AS kita Lebih kecil dari AS balance Maka kita bisa simpulkan Tulangan kita itu Akan mengalami Pelalehan Di sini AS lebih kecil daripada S balance Kemudian kita bisa Menghitung tinggi blok Desa Yaitu menggunakan Rumusan berikut Jadi kalau Anda Masih ingat Beberapa pertemuan Yang telah lalu Ada kesimbangan Horizontal Sama dengan 0 Dimana Resultan Gaya tekan Atau C itu Akan timbangi Oleh Resultan Gaya tarik pada Tulangan Dimana di sini C ini Diberikan oleh Beton 0,8 FC' Kali A Kali B Kemudian ini adalah AS Kali FV Kemudian kita bisa Mendapatkan A nya itu Sama dengan AS Kali FV Dibagi dengan 0,85 FC' Kali B Nah ini kita Gunakan untuk Menghitung Tinggi blok Desa Kemudian setelah Kita mengetahui Tinggi blok Desa Maka kita bisa Menghitung Momen nominal Daripada Balok yang Kita Rencanakan Kemudian untuk Kasus yang Kedua Kalau tadi adalah Balok persegi Dengan keruntuhan Tarik Kali ini kita akan Membahas Balok persegi Dengan keruntuhan Tekan Ya Di sini soalnya Itu sama Persis ya Kecuali Tulangannya Ya kalau tadi Adalah satu layar 5D22 Kalau di sini Adalah Dua layar Jadi ini adalah Layar Pertama Begitu Kemudian ini adalah Layar Kedua Kemudian untuk Yang lain Parameter yang lain Masih sama ya Kecuali di sini Adalah Tinggi Efektifnya Tinggi efektif Baloknya Nah Tinggi efektif Balok Kita bisa Hitung ya Jadi Di sini Kita Asumsikan Bahwa Jarak minimum Antar tulangan lentur Jarak minimum Antar tulangan lentur Jadi kita Memiliki jarak minimum Ini adalah Jarak minimum Tulangan lentur Di sini Kita ambil Jarak minimumnya Adalah 25 Millimeter Jadi Dia harus kita Kondisikan Dia lebih besar Daripada 25 Millimeter Ya Nah di sini SNI 2847 2019 Sudah Mensyaratkan Bahwa Jarak minimum Antar tulang lentur Itu adalah Minimal 25 Millimeter Untuk beton Konvensional Sehingga Memungkinkan Agregat Ya Dari campuran Beton Sekar itu Dapat Mengalir Kebagian Atau keseluruhan Daripada Bagian Balok Atau Bagistim baloknya Nah di sini Kita lihat Ya Untuk Jarak ini Sudah memenuhi Besaratan Ya Dia lebih besar Daripada 25 Millimeter Kemudian Jarak bersih Antara tulangan Layar 1 Ya Dari pada Sisi Paling luar Daripada tulangan Ini Dan jarak Terhadap Sisi Paling luar Tulangan Layar berikutnya Itu adalah 25 Millimeter Ya Sehingga kita bisa hitung Ya Tinggi efek Di baloknya Yaitu D Itu sama dengan Tinggi totalnya ini H Sama dengan H Dikurangi dengan Tebal selimutnya ini Ini adalah Tebal selimut Sebesar 40 Millimeter Kita ambil Asumsi Seperti halnya Tadi ya Tebal selimutnya Adalah 40 Millimeter Kemudian Kita kurangi lagi Dengan Tulangan Sengkang Nah di sini Tulangan Sengkangnya Diameternya Kita Asumsikan Ini adalah 10 Millimeter Ini adalah 10 Millimeter Kemudian Kita kurangi lagi Dengan Satu diameter Tulangan ini Layar pertama Ya Kemudian Dikurangi dengan Setengah Daripada jarak Bersih Setengah Daripada jarak Bersih Daripada Dua layar Tulangan ini Sehingga kita Mendapatkan Tinggi efektif Atau DI Kemudian Kita belum Menghitung Faktor Tegangan Blok Kebetulan Kebetulan Pada Khasis Yang Sama Kotakan Petong Lebih Kecil Daripada 30 MPa Maka Kita Mendapatkan Faktor Tegangan Blok Atau Beta Satunya Adalah 0,85 Kemudian Untuk Luas tulangannya Kita Hitung Untuk 10 D22 Itu adalah Luas tulangannya Sekian Yaitu 3801 Persegi Jadi Sekali lagi Perbedaan Antara Kasus Yang Dislet Sebelumnya Dengan Kasus Yang Pada Slut Ini Adalah Jumlah tulangannya Jumlah tulangannya Berbeda Jika pada Tulangan Di atas Slut Sebelumnya Itu Hanya Satu Layar Saja 5 D22 Kalau Ini Ada Dua Layar Tulangan 5 D22 Sehingga Totalnya Adalah 10 D22 Kemudian Kita Hitung Luas tulangan Balance Menggunakan Rumusan Berikut Kemudian Kita Cek Apakah Tulangannya Itu Mengalami Pelelehan Atau Tidak Ternyata Pada Kondisi Ultimate Yaitu Ketika Misalkan Kita Asungsikan Nitral Alaksis Di Sana Kemudian Kita Ambil Bagian Bawah Ini Adalah Kondisi Tarik Jadi Bagian Bawah Mengalami Tegangan Tarik Kemudian Bagian Atas Mengalami Tegangan Tekan Mata Disini Kita Lihat Bahwa Pada Bagian Serat Terluar Pada Bagian Serat Terluar Itu Pada Bagian Atas Itu Beton Sudah Mengalami Atau Mencapai Tegangan Ultimate Regangan Ultimate Yaitu 0,003 Nah Disini Ketika Beton Sudah Mencapai Regangan Tekan Ultimate Yaitu 0,003 Maka Pada Bagian Tulangan Disini Ternyata Dia Tulangannya Belum Leleh Karena Jumlah Tulangannya Cukup Banyak Jadi Belum Leleh Kemudian Kita Hitung Tinggi Blok Desak A Ini Nah Ketulan Karena Ini Adalah Kasus Of Rare Force Jadi Agak Lebih Kompleks Untuk Menentukan Faktor Atau Tinggi Blok Desak Yaitu Menggunakan Rumus ABC Jadi Kita Tentukan Parameter A Kemudian Kita Masukkan Parameter C Kemudian Kita Masukkan Ke Rumusan Berikut Kemudian Kita Bisa Menghitung Momen Nominalnya Sebagai Berikut Oke Tadi Adalah Untuk Balok Persegi Kemudian Kita Membahas Untuk Balok T Tulangan Tunggal Jadi Berikut Merupakan Bagian Alir Analisis Pada Balok T Tulangan Tunggal Jadi Seperti Halnya Yang Kita Sampaikan Pada Balok Persegi Maka Ada Beberapa Parameter Yang Perlu Kita Tentukan Terlebih Dalam Tahap Awal Analisis Yaitu Kuat Tekan Beton Kita Tentukan Kemudian Kuat Leleh Bajat Tulangan Kemudian Lebar Sayap Lebar Sayap Daripada Balok T Kemudian Lebar Badannya Tinggi Tinggi Efektif HF Tebal Pelat As Luas Tulangan Balok Kemudian Kita Hitung Faktor Desak Tinggi Desak Yaitu Beta 1 Ini Merupakan Fungsi Daripada Kuat Kan Peton Kita Tidak Jabarkan Lebih Detail Yang Sudah Ada Pada Beberapa Slide Sebelumnya Terkait Dengan Bagan Alir Analisis Pada Balok Persegi Kemudian Setelah Kita Mendapatkan Faktor Beta 1 Maka Kita Bisa Menghitung Atau Kita Bisa Mengasumsikan Untuk Tahap Awal Ini Kita Asumsikan Bahwa Berilaku Yang Terjadi Itu Bukan Balok T Tetapi Balok Persegi Atau Balok Persegi Atau Kita Sebut Sebagai Balok T Semu Bukan Balok T Yang Sebenarnya Tanda Berlakunya Balok Persegi Nah Kita Ambil Rumusan Seperti Halnya Pada Beberapa Sebelumnya Terkait Dengan Balok Persegi Jadi A Atau Tinggi Blok Tekannya Itu Kita Hitung Menggunakan Rumusan Berikut Jadi As F Dibagi Dengan O 5 F B F Kemudian Kita Hitung A Balans Pada Kondisi Balans Tinggi Blok Desa Itu Berapa Kemudian Kita Cek Tadi Kita Asumsikan Ini Adalah Asumsi Awal Kita Asumsi Awal Kita Maka Kita Perlu Cek Apakah Benar Perlakunya Adalah Balok Persegi Atau Balok T Semu Ataukah Memang Dia Balok T Yang Sebenarnya Begitu Jika Ternyata Tinggi Blok Desa A Ini Lebih Besar Daripada HF Maaf Ini Saya Ganti HF Atau Tinggi Plat Maka Disini Berlaku Yang Terjadi Itu Adalah Balok T Yang Sebenarnya Kemudian Jika Ternyata Tinggi Blok Beton Kita Lebih Kecil Daripada Tebal Plat Maka Yang Terjadi Adalah Berlaku Balok T Semu Atau Balok Persegi Disini Misalkan Kita Bahas Terlebih Dahulu Untuk Alur Balok Persegi Seperti Halnya Kita Sudah Sampaikan Jadi Untuk Balok Persegi Maka Kita Cek Apakah A A Atau Tinggi Blok Besarnya Lebih Kecil Atau Lebih Besar Teripada Tinggi Blok Balance Kondisi Balance Jika Misalkan Dia Lebih Kecil Maka Dia Kondisi Under Reinforced Maka Kita Menggunakan Rumusan Berikut Seperti Halnya Yang Beberapa Slit Yang Sebelumnya Kita Menghitung Kuat Atau Momen Nominalnya Sebagai Berikut Kemudian Jika Ternyata Kondisinya Adalah Over Reinforced Jadi A Lebih Besar Teripada Balance Maka Kita Menggunakan Rumusan Yang Lebih Kompleks Untuk Menentukan Tinggi Blok Desanya A Kita Menggunakan Rumusan BC Kita Tentukan Dulu Parameter A B Dan C Kemudian Kita Baru Bisa Menghitung Momen Nominalnya Kemudian Bagaimana Jika Berlakunya Adalah Balok T Yang Sebenarnya Balok T Yang Sebenarnya Disini Jadi Ketika Tinggi Blok Desaknya Itu Lebih Besar Daripada Tebal Daripada Plat Maka Maka Disini Kita Belum Menghitung Bahwa Tinggi Blok Desak Atau A Itu Kita Hitung Menggunakan Rumusan Berikut Yang Merupakan Fungsi Dari Lebar Balok Itu Ada Dua Kalau Tadi Lebar Balok Cuma Satu Kalau Disini Ada Dua Jenis Jadi BF Ini Adalah Lebar Sayap Dan BW Ini Adalah Lebar Badannya Kemudian Kita Cek Seperti Hal Untuk Balok Seki Apakah Tinggi Blok Beton Tinggi Blok Desak Kita Pada Beton Itu Lebih Besar Atau Lebih Kecil Daripada Tinggi Blok Pada Kondisi Balance Kalau Dia Ternyata Lebih Besar Maka Ini Kondisi Rho Over Reinforce Atau Balok T Keruntuhan Tekak Jadi Kita Menggunakan Rumusan Yang Cukup Kompleks Disini Menggunakan Rumus ABC Kita Tentukan Parameter A B Dan C Sehingga Kita Dapatkan Tinggi Blok Beton Kemudian Jika Tidak Maka Kondisi Under Reinforce Jika A Atau Tinggi Blok Beton Lebih Kecil Daripada Tinggi Blok Beton Pada Kondisi Balance Maka Kita Perhitungannya Menjadi Lebih Sederhana Jadi A Seperti Hal Yang Telah Kita Hitung Sebelumnya Ini Nah Kita Hitung Disini CCW Yaitu Maksudnya Resultan Gaya Tekan Bagian Badan W Web Kemudian CCF Itu Maksudnya Resultan Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Bagian Sayap Kemudian Kita Hitung Moment Nominal Kemudian Kita Masuk Ke Contoh Perhitungan Jadi Untuk Kasus Yang Pertama Yaitu Balok T Sebagai Balok Perseki Jadi Balok T Dengan Tulangan Baca Dua Lapis Dua Layar Tetapi Dalam Analisis Dianggap Sebagai Tulangan Tunggal Tulangan Tisa Atau Tekan Dihabikan Seperti Halnya Yang Pada Kasus Atau Contoh Perhitungan Sebelumnya Maka Disini Tulangan Ini Dan Ini Di Began Tulangan Desanya Di Began Kemudian Cari MN Yang Menyebabkan Serat Atas Desa Disini Kita Mengambil Material Properties Yang Sama Dengan Contoh Sebelumnya Jadi Kota Tekan Peton Kita Asumsikan Dia 21 MPA Kota Lele Baca Tulangannya Adalah 400 MPA Kemudian H Tinggi Baloknya Disini Adalah 600 M Kemudian Disini Tinggi Efek Baloknya Adalah 516 M Cara Perhitungannya Kita Sudah Bahas Pada Contoh Sebelumnya Kemudian Untuk Tinggi Plat Ini Adalah HF Tinggi Plat Adalah 120 M Kemudian Lebar Badan Balok Ini Adalah BW Lebar Badan Balok 450 M Kemudian BF Itu Adalah Lebar Sebalok Ini Adalah BF Lebar Sebalok Penentuan Lebar Sebalok Ini Sudah Kita Sampaikan Pada Pertemuan Sebelumnya Untuk Kontruksi Monolith Balok Pertulang Di Ticor Monolith Antara Balok Dan Plat Kemudian Jumlah Tulangannya Adalah 14 Kita Menggunakan 14 D22 Kemudian Diameternya Adalah 22 M Kemudian Kita Untuk Trail Yang Pertama Maka Kita Tidak Tahu Apakah Balok Yang Berlaku Yang Terjadi Itu Balok T Yang Sebenarnya Atau Balok T Semuh Atau Balok Persegi Maka Kita Asumsikan Terlebih Duh Sebagai Balok Persegi Karena Ini Lebih Mudah Ya Kita Asumsikan Tulis Sebagai Balok Persegi Maka Disini Kita Lihat Bahwa Kita Tentukan B B Trial Itu Sama Dengan B F Jadi B Sama Dengan B F Untuk Trial Pertama Seolah Seolah Dia Sebagai Balok Persegi Dengan Lebar B F Itu Jadi Misalkan Kita Asumsikan Dia Seolah Seperti Ini Bersama Dengan Balok Persegi Dengan Lebar B F Ini Di mana Anda Lihat Kalau Ini kan Asumsinya Jika Netral Akses Itu Berada Pada Kedalaman Atau Ketebalan Daripada Platini Netral Akses Di Sini Sehingga Ini Daerah Yang Tertekan Ini Daerah Yang Mengalami Tarik Sehingga Ini Hampir Sama Dengan Analisis Untuk Balok Persegi Yang Utuh Seperti Ini Karena Kita Sudah Sampaikan Pada Beruliah Awal Bahaya Untuk Bagian Yang Tertarik Itu Pada Kondisi Ultimate Maka Kontribusi Beton Menahan Tarik Itu Kita Apekan Sehingga Ini Seolah Seperti Balok Solid Bekti Yang Sudah Mengalami Reta Begitu Pada Bagian Yang Tertarik Tapi Selebar BF Kemudian Kita Hitung Ruas Tulangannya Untuk 14 D22 Yatlah 5322 Mb Kemudian Kita Hitung Faktor Tegangan Blok Karena Kita Menggunakan Mutu Beton Lebih Kecil Daripada 30 Mb Maka Kita Menggunakan Faktor Beta Satunya 0,85 Kemudian Tinggi Blok Desak Kita Hitung Karena Ini Masih Trial Maka Kita Sebutkan Trial 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 Ini Adalah Ketalam Kita Sebut Sebagai C Kemudian Ini Adalah Diagram Tegangannya Ini Adalah T Misalkan Begitu Kemudian Ini Adalah Blok Yang Mengalami Tekan Ini Misalkan Ini Adalah Blok Tegangan Tekan Dimana Tingginya Adalah A Dimana A itu Lebih Kecil Daripada C Oke Kemudian Kita Dapatkan Tadi Bahwa A Ternyata 79,505 Jadi A Ini 79,5 M Padahal Kita Memiliki Ketebalan Plus Yaitu Adalah 120 M Jadi Pasti Blok Beton Ini Berada Kedalaman Atau Ketebalan Daripada Blok Beton Jadi Asumsi Yang Tadi Itu Adalah Valid Jadi Kita Ambil A Itu Sama Dengan A Trial Jadi Dia Berbelaku Sebagai Balok Bersegi Atau Dia Berbelaku Sebagai Balok T Semu Bukan Yang Sebenarnya Kemudian Kita Hitung Tinggi Blok Beton Pada Kondisi Balance Menggunakan Rumusan Berikut Kemudian Kita Bisa Cek Apakah Dia Lebih Kecil Atau Lebih Berserat Daripada Balance Jika Ternyata Dia Lebih Kecil Daripada Balance Maka Tulangannya Mengalami Pelelehan Ketika Serata Luar Pada Bagian Yang Yang Tertekan Mencapai Regangan Udinet Pertanya Yaitu 0,003 Nah Disini Ternyata A Ini A Nya Adalah 79 Kemudian Balance Nya Adalah 263 Ini Ternyata A Nya Lebih Kecil Daripada Balance Sehingga Tulangannya Adalah Leleh Kemudian Kita Menghitung Momen Memindangnya Sebagai Berikut Ya Kemudian Untuk Kasus Yang Kedua Ya Yaitu Balok T Dengan Keruntuhan Tekan Ya Maaf Ini Ada Kesalahan Judul Sorry Maaf Kemudian Kita Bahas Balok T Dengan Keruntuhan Tarik Ya Jadi Seperti Halnya Pada Contoh Sebelumnya Kalau Pada Contoh Sebelumnya Kita Menggunakan Tulangan 14D22 Maka Pada Contoh Ini Kita Menggunakan 14D28 Untuk Meningkatkan Luas Tulangannya Dengan Meningkatkan Luas Tulangannya Maka Kita Harapkan Apa Namanya Berlagunya Adalah Berlagu Balok T Bukan Berlagu Balok Bersegi Ya Nah Disini Parameter Yang lain Itu Seperti Halnya Sebelumnya Maka Kita Asumsikan Terlebih Dau Yang Paling Mudah Adalah Kita Asumsikan Balok T Ini Berlaku Sebagai Balok Persegi Ya Dengan Keruntuhan Tarik Kita Asumsi Awal Maka B B B Sama B F Kemudian Kita Hitung As Adalah 8.621 M B Segi Ya Untuk Portor Tegangan Block Untuk Kotekan Beton Yang Lebih Kecil Daripada 30 M B A Kita Menggunakan 0,85 Kemudian Kita Hitung A T A T T T T T T T T T 128,785 M Ini Netralaksisnya Misalkan Begitu Maka Ini adalah Lopetonnya Ini adalah Di sini Ini adalah A nya Begitu Bagaimana A nya 128,785 Melebih Daripada 120 M Atau Ketebalan Daripada Plat Tentu Saja Kedalaman Daripada Netralaksis Itu Lebih Besar Daripada Tinggi Blok Beton Kita Sebut Sebagai C Oke Di sini Adalah Blok Ketegangan Tekannya Ada Resultannya C Begitu Akan Timbangi Oleh Resultan Daripada Pulangan Tariknya Atau T Nah Karena Di sini Asumsinya Adalah Salah Maka Berlagunya Adalah Berlagu Balok D Jadi Sudah Di sini Anda Lihat Jadi Blok Beton Meliputi Bagian Sayap Dan Bagian Badannya Lihat Ini Bagian Sayap Dan Bagian Badannya Oke Sehingga Kita Perlu Menganalisis Dia Sebagai Balok T Yang Sebenarnya Kemudian Kita Hitung As Balance Menggunakan Pengurusan Berikut Kemudian Kita Cek Apakah Luasan Tulangan Kita Lebih Kecil Atau Lebih Besar Daripada As Balance Ternyata Dia Lebih Kecil Dari As Balance Sehingga Kita Bisa Sampaikan Bahwa Ini Kondisinya Adalah Under Enforced Atau Disini Tulangannya Akan Mengalami Pelelehan Ketika Bagian Beton Yang Mengalami Tekan Itu Mencapai Regangan Ultimate Kemudian Kita Hitung Blok Tinggi Blok Beton A Menggunakan Rumusan Berikut Kita Dapatkan Langkah Sebesar 149,283 Kilometer Kemudian Kita Hitung Resultan Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Bagian Badan Dan Resultan Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Bagian Friends Kalau C-Web Ini Hanya Bekerja Pada Bagian Badannya Saja Disini Saja Disampaikan Neutralisis Misalkan Disini Untuk Yang Friends Maka Tadi Hanya Bekerja Pada Bagian Sini Saja Oke Bagian Sini Saja Oke Kemudian Kita Bisa Hitung Nilai MN Kemudian Kita Membahas Kemungkinan Yang Terakhir Yaitu Balok T Dengan Keruntuhan Tekan Nah Disini Parameternya Sama Pasis Dengan Yang Tadi Tapi Disini Kita Ubah Lagi Kalau Tadi Ada 14 T22 Kemudian Kita Ubah Jadi 14 T28 Kemudian Kita Ubah Lagi Jadi 14 T32 Jadi Ini Untuk Meningkatkan Luas Tulangan Sedemikian Hingga Kondisi 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 Keruntuhan Tekan Tercapai Kemudian Kita Asumsikan Pada tahap awal Dia sebagai Balok persegi Dimana B-trial Sama dengan B-F Ternyata A-trial Itu 168,2 Kilimeter Jadi Tentu saja Disini Kedalaman Garis Netral Itu Berada Di bawah Kedebalan Daripada Plaknya Soalnya Kita Asumsikan Disini Ini Adalah Netral Aksesnya Kemudian Ini Adalah Blok Beton 168 168 Dia Melebihi Daripada Tebal Plaknya Ini Adalah A Kemudian Ini Adalah Kedalaman Daripada Garis Netral C Kemudian Ini Kita Punya C Dan Ini Dimbangi Oleh Basultan Gaya Tarik Yang Dikerjakan Oleh Turangan Oke Nah Lihat Disini Bahwa Balak Yang Terlintupi Adalah Balak T Disini Bagian Yang Tertekan Itu Adalah Ini Bagian Yang Tertekan Adalah Ini Kemudian Nanti Akan Kita Bagi Lagi Untuk Kontribusi Badannya Yaitu Menimput Ini Saja Begitu Ini Saja Kemudian Kontribusi Daripada Friends Adalah Yang Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Oke Kemudian Kita Hitung As Balance Menggunakan Rumusan Berikut Kita Dapatkan Angka Sekian Kemudian Kita Cek Apakah As Itu Lebih Kecil Atau Lebih Besar Daripada As Balance Nah Kalau Dia Lebih Kecil Maka Dia Adalah Kondisi Under Reforce Kemudian Kalau Dia Lebih Besar Maka Di Over Reforce Nah Pada Contoh Kali Ini Kita Kondisikan Bahwa Balok T Nya Adalah Keruntuhan Tekan Jadi Tuangannya Tidak Malami Pelelehan Ketika Regangan Maksimum Pada Serat Terluar Sudah Mencapai Regangan Ultimate Yaitu 0,003 Yaitu Pada Kondisi Tekan Nah Disini Untuk Modul Selastisitas Bajanya Yaitu 200.000 MPA Kemudian Regangan Multimetaton Terdisampaikan 0,003 Untuk Kondisi Tekan Nah Kemudian Disini Karena Dia Kondisi Over Inforced Maka Penentuan Tinggi Blok Desa Relatif Lebih Kompleks Kita Menggunakan Runus ABC Kita Hitung Parameter A Kemudian Parameter B Kemudian Parameter C Oke Maaf Disini Sebenarnya Satuannya Adalah Nggak Ada Jadi Ini Dinormalisasi Terhadap Satuannya Masing-masing Kota Tekan Beton Dalam MPA Kemudian Lebar Balok Dalam Mimeter Kemudian Kita Dapatkan A 261,62 Mimeter Kemudian C-Web Tadi Saya Sampaikan C-Web Itu Bekerja Misalkan Natural Access Ada Disini Begitu Kemudian C-Web Itu Bekerja Disini Kemudian C-Flens Itu Bekerja Disisanya Disini Kiri Dan Tidak Kemudian Kita Dapat Hitung Setelah Mendapatkan Nilai Resultan Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Bagian Badan Dan Resultan Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Bagian Sayang Kita Bisa Menghitung Momen Nominalnya Menggunakan Rumusan Berikut Saya Kira Demikian Materi Perkuliahan Kita Pada Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Ketemu Lagi Pada Pertemuan Lanjutnya Pertemuan